Aku la ilha ilha Allah terus gitu, maku kan sempet ngomong Yuyo la ilha ilha Allah Wesswess sama namaku Dicari-cari, dicari-cari ternyata ini maku itu punya ini Kayak kesaktian mas Bras Oh dia ada ilmu Youtuber-youtuber desa mas Bras Di kebung Pulau channel Dian Kucing Andi Sairong apa Keluarga Tepas sepi nopek disini Bergulah dengan hitamnya hari Namun ku yakin segala doamu Selalu terpanjat untukku Mama maafkanlah aku Tunggu besar cintamu Maafkan aku tak pernah bisa Untuk membalas semua cinta Malah ku tancapkan diri Hingga saatnya engkau pergi Oh, oh Ma' eh maafkanlah no pe Oh, oh Selamat jalan Mamah eh Dari kapan tau gue pengen nyanyiin lagu ini Iya kan, waktu nyokap gue pas awal-awal meninggal Gak pernah kepikiran Untung ada maenya Luar biasa temen-temen Kita kedatangan Yang akhirnya diundang lagi Alhamdulillah mas Pras Susah banget loh nyariin kamu Wah enggak mas Pras Iya Enggak juga Karena saya kan dimatiun mas Pras Nah itu makanya Jauh banget pe Jauh mas Pras Kamu berapa bulan disitu ya? Terakhir akhir-akhir ini Pokoknya udah 4 bulan, 5 bulan lebih mas Pras Nyaman pe Terpukul Mak meninggal Awalnya aku ini mas Pras Sempet kayak sebulan terakhir sebelum mak aku gak ada itu Ngerasa sumpek mas Pras Di kos derit tau sama mas Yono ngobrol sampe malem Mas Yon Dulu itu kita pengen dititik ini mas Yon Tapi aku malah gak happy Kok kamu merasa gitu? Gak happy mas Pras Dengan banyaknya pekerjaan Gek Ya padat kan kamu tiap hari Waktu itu Gak happy mas Pras Terus kenapa mas Yon ya? Gak lama aku masuk rumah sakit mas Pras Oh sempet masuk rumah sakit Kayaknya virasatnya itu mas Pras Oh gelisah Gelisah gitu Aku sempet bikin konten ini loh Ngerokok pake kaki Saking sumpeknya Dihujat orang Itu dihujat ya? Iya Bermin aku masuk rumah sakit tuh stress aku Kayak ngapain kok gak happy gitu Ayo ngerokok pake kaki Sinematik Sinematik Masuk rumah sakit berapa lama? 8 hari mas Pras 8 hari? 8 hari Full saya disana Di rumah sakit terus? Di rumah sakit Habis itu emaknya meninggal tau Nah itu saya wes di desa Tapi kalo kerjaan yang udah masuk Saya tanggung jawab Dateng dulu Habis itu balik lagi ke desa Kayak ngeliat Pak E itu gak tega Gimana? Selama 8 hari itu gimana? Pek Maksudnya perasaanmu Ada feeling gak? Iya Kalo aku Waktu emakku Masuk rumah sakit Dengan nafas Dua setiap sesuatu Kayak aku Uh Lewat Aku pikir itu Kalo Sampaikan Pek? Nggak Saya berharap emakku hidup Mas Pras Oh 27 tahun Ngerasain susah terus Mas Pras Mak ini alhamdulillah Ada rezeki Mak ini nikmatin dulu Eh gak mau Iya ya Pek Tiba Gak mau Gak mau Gak mau Gitu Pek Beneran ditolak itu Pek Maksudnya kamu kan Baru 2 tahun inilah ya Bener-bener merasakan Kerjaanmu padat Gih Mas Pras Itu ada gak kepercik buat Ma'e Uangmu itu Ada Mas Pras Ma'e kan sakit itu 5 hari di rumah sakit itu Eh 8 hari itu 5 hari melek 3 hari koma Nah 5 hari itu aku Nawar-nawarin sesuatu Yang banyak Mak tak beliin Mas 1 kilo Kalo Sampai sembuh Berapa Terus Ya itu Mas Pras Saya gak tau Mas 1 kilo 1 miliar Pak pikir 1 juta Sesumber aku Ternyata sejawa timur aja Gak sampe sesumber Gitu Pokoknya Ma'e Habis ini buka depot Atas namamu gitu Rumah makan Kayak Cuma senyum Gak jawab apa-apa Gitu Mas Pras Iya Namanya umur ya Pek Umur Mas Pras Tapi terpukul parah Terpukul Ternyata Saya tuh ini Mas Pras Itu serangan Jantung toh Gagal jantung Gagal ginjal Terus diabetes Umur berapa Pek Umurnya 65 Ternyata itu Dari Waktu Indosiar itu Mak saya udah itu Gagal jantung Oh yang Saya keluar Kamu dikurung Iya Itu toh Saya kan keluar Satu Keluarga itu sakit semua Yang masuk rumah sakit Mak saya Itu udah Komplikasi Gagal jantung Nah kata dokter tuh Kalo gagal jantung itu Bisa 5 detik 5 menit 5 hari 5 bulan 5 tahun Nama saya tuh 5 tahun Mas Pras Bertahan hidupnya Berarti menahan sakit Enggak Gak pernah bilang Sama-sampean Gak pernah Paling ya sesek gitu Gak pernah Hanya apa namanya Kayak ngeluh gak pernah Intinya di depan kamu tuh Dianya gak Gak terlalu banyak Memperlihatkan dia sakit Gak Mas Pras Wang itu Saya ditelepon Buat pulang itu Kata orang-orang Kok bisa masuk rumah sakit lagi Jalan jatuh Jadi udah melemah gitu Meninggal lah kan Meninggal Mas Pras Masih inget jam berapa Inget Mas Pras Aku juga inget Jam berapa waktu itu Asar waktu itu Asar Kamu masih di rumah sakit Waktu itu Masih Saya nungguin terus Saya gak boleh Kemana-mana Kondisinya ngedrop Itu dikasih tau dokter Dikasih tau Ini kayak Ini secara Medis udah berat Kalo di desa itu Dicari Mas Pras Medis Non-medis Dicari Kalo non-medis Ke Kiai Ke Dukun Semua Diapain Kalo Dukun Kalo Kiai Saya waktu itu Dateng kesana Saya masuk rumah sakit Dikasih air Ada Arab-Arabnya Kitab Gundul Terus Kalo Dukun Disuruh minum Degan 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 itu Kelapa muda Kelapa muda Oh es degan Itu mencekamnya Ini Mas Pras Sebelum meninggal Itu mencekam Makku Jadi Dicari-cari Ini kok udah Non-medis Medisnya udah ngomong berat Tapi Belum meninggal Sampai belibet Ngomongnya Mas Pras Dicari-cari Oh mungkin Nunggu Salon mantunya Datang Gitu Sampai begitu Datang gak calon mantu Datang Mas Pras Masih belum meninggal Terus nyari lagi Mungkin Dulurnya Suruh datang Mungkin mau pamit ini Datang Belum meninggal Mas Pras Akhirnya dicari-cari Dicari-cari Ternyata Ini Makku itu Punya ini Kayak kesaktian Mas Pras Oh dia ada ilmu Ilmu Makku itu Kalo ada orang melepuh Kena kompor Kena apa Kena lepot Itu di Buh 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 Langsung lenyap Buh 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 Maksudnya ini melepuh nih Maksudnya Kena air Panas Melepuh tuh Terus Buh 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 Ilang Ilang Mas Pras Sakti makku itu Nah itu di Rontapin ke umur Gitu Mas Pras Pokoknya Orang apapun Kena air panas Disuuk Disuuk mak saya Langsung sembuh Sembuh Yang gak pernah sembuh Itu cuma satu Lek Kimin Saya inget ya Lek Kimin tuh Namanya bener-bener Madiun banget ya Madiun banget Itu penjual pentol Lek Kimin Gak ada disitu Zul Zal gitu Gak ada ya Kalo di Padang tuh Biasanya Zul Ini Lek Kimin Lek Kimin Kesiram kuah pentol Kuah pentol Dia kan tukang Bentar 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 Ini kesiram Kuah pentol Gimana ceritanya Ini biasanya Kuah pentol Itu kan begini Dia ngangkat Kenapa Iya Mas Pras Gak tau ceritanya Pokoknya rumornya gitu Kesiram air panas Dia kan pedagang pentol Kuahnya Nyiprati dia Melepuh Dibawa ke makku Karena makku Buah buh 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 Enggak sembuh Enggak sembuh mas Enggak sembuh mas Buh 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 Wah Masih Gitu gak Enggak sembuh Enggak sembuh Alasannya apa Gak tau Kayak itu pertama kali Makku gagal Mas Pras Dateng lagi Besoknya Lek Kimin Penasaran Sama makku Disuk lagi Buh 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 Enggak sembuh Besoknya dibawa lagi Ke makku Makku kayaknya Jurus terakhir Buh 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 Lek Kimin Mas rumah sakit Kedinginan Kedinginan Ini sebenarnya Mas Pras Katanya Kedinginan Kebanyakan Kata orang-orang Semuanya kebanyakan Oh tapi Kata orang-orang disitu Faktor-faktor itu lah ya Ada ilmu mungkin Akhirnya itu dirontokin Apa Amalannya itu Bicaranya Itu disuruh minum Kelapa muda itu Mas Pras Oh bisa minum waktu itu Maksudnya masih melek Itu pake ini Selang Udah pake selang Oh Itu Terus Pokoknya terakhir Gak berapa lama setelah minum itu Berapa hari Setengah hari Oh iya Minumnya pagi Dimasukin selang Waktu Apa Pagi kan dikasih Makan dokter Makan minum Pake selang Nah itu Dicampur situ Sorenya asar Meninggal makku Nah sebelum meninggal Itu kayak ini Kejet-kejet gitu loh Kelopak-kelopak-kelopak gitu Iya mas Dipandang Kejet-kejet tuh gini Reggae Reggae Kejet-kejet Maksudnya sempet kejang lah Kejang mas Pras Gagal jantungnya ya Ya kejang kayak Melek Tapi gak ngomong sesuatu Tapi sempet Kebuka matanya Kebuka matanya Mau ngomong gak bisa Terus Dewas Tapi Kamu lihat Ya emang bahasanya Bener sih Tapi KPBI-nya kan Banyak sub-nya ya Meninggal gitu Modiar Bongko ada juga Bongko Bongko Matai ada juga Aku diserang Mas-mas Gara-gara Video aku Setelah nafes Upload Aku ngomong maku mati Diserang Orang tua Dia ngomong mati Anjur Gitu Ini kan emang Nyatanya begitu Apalagi itu Tapi buat temen-temen ya Nopek luar biasa Kan headliner bukan ya Headliner Headliner di hari pertama Hari kedua Hari kedua Oh iya hari kedua Betul betul hari kedua Setelah plot aku ya Baru plotnya sampean tuh Berlima apa berempat Dia bawain materi maknya Dan bilang Ma'e Semua orang mendoakan ma'e Itu mas Pras Kan merinding gak Waktu ngomong itu Merinding mas Pras Itu gak pernah ku open makin mas Pras Closingan terakhir Cuma langsung Beat-beat yang Stand up Open mikin Gitu Tapi luar biasa loh Semua orang Ya udah dapet doa mas Pras Waktu itu Di Tennis Indor Sumpah saya ini mas Pras Berharapnya headlinernya sampean Emang cocoknya di kamu Itu saya sampe nangis Toti pagung Karena Waktu ngomong Mak Semua orang mendoakanmu Di Tennis Indor 3000 orang Betul Full senyum kamu Surga untukmu Itu kan saya nangis mas Pras Itu Itu nangis Beneran nangis mas Pras Kayak Selebrasi terakhir loh Ini emang Matrimak untuk Acara ini gitu Sama delmatis saya Harus nyari ikan tadi Headlinernya berat banget nih Ampun-ampun saya Luar biasa Banyaknya mau gue bahas Tapi gue lupa Ngomorin minum nih Temen-temen Kalau gue Akhir-akhir ini Minum ya A-B-C Kopi susu Gula aren Itu aja mas Pras Itu aja ya Gak apa-apa ya Gak apa-apa Emang biasanya Orang ngadiun ngopi kok Masa orang ngadiun Minum whisky Wih Yanti Sampai lupa Biasanya aku minum ini terus Pek Yanti Yanti Apa Makan gak Mie Udah 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 Kopi aja Gue juga gak Saya masih Ngerasa gak enak Orang telat Biasa 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 itu Harusnya kita jam 5 Terus abis itu Datang jam setengah 6 Setengah 6 Mas Pras Gak apa-apa Mas Pras Gak santai Aku tuh jam setengah 6 Aku cuma ngomong Cancuk Soalnya Yang Kemarin Yang pertama apa PWK pertama PWK pertama Ini saya salah tanggal Salah tanggal ya Oh iya Dia salah tanggal ya Tapi emang MAP itu sepolos itu Temen-temen Ini dari Surabaya Ini dari Surabaya ngejar buat ini Iya mas Pras Terima kasih loh Tepuk tangan Dari Surabaya langsung Landing jam berapa tadi Landing jam 4 Itu saya udah berharap Dikejar Tapi ternyata di Jakarta Gak bisa Aku kan ngomong ke bapaknya Yang Bapak taksinya Agak buru-buru pisah Gak bisa Ini Jakarta Gak bisa Aduh Gak apa-apa Ya pokoknya Penonton PWK Sudah menunggu No P lagi ya No P lagi dong No P lagi dong Cerita Akun yang Waktu PWK sebelum Yang episode pertama Itu yang jalan melata Jadi cicak itu Itu sampe dibikin kartun No Mora Ya mas Pras Animasi ya Animasi Liat gak B ya Itu memang masterpiece Itu ceritamu Luar biasa Tapi pas Maka yang meninggal Ngobat lagi Gak mas Udah lurus Gak soalnya kan Sudah dimadiyun Bertemu temen-temen Lama 5 bulan Disitu Nyaman Kerjaan gimana B Kosong Gak Kalau di desa itu Seneng mas Pras Tapi pemasukan gak ada Pemasukan gak ada Pengeluaran toh Dengan temenmu yang banyak Semuanya kamu membayarin toh Ya iya mas Pras Siapa lagi Aduh Aku merasa dulu gak gini Dulu iuran kita Luar biasa Tapi no P ini temen-temen ya Dia adalah influencer Dari youtuber-youtuber Jawa Iya mas Pras Lu memang iyo Mas Arifal Fiansa Arifal Fiansa Yang membantu juga kan Kesini Betul Siapa yang namanya itu Yang bawa Anak kecil Sobat ANP Sobat ANP Itu nyerbu Komen sampean Betul Dia nyerbu titik kumpul Salah serbu cok Tidak layak Diserbu orang timur Soalnya Dia di gara-gara Arif tuh Ayo Diblash lah Ke komenda titik kumpul Arif kliting Awalnya marah Ini siapa ANP Banyak banget Militan Militan ya Itu waktu sebelum sampean undang Dia kan belum pernah diundang podcast manapun Cuma Nge-flog Nge-awur Waktu sampean mau undang Wah dia udah ini Sesumbar Iya Itu tuh Arif tuh tiap bentar Cok ini Di skena dia Udah rame nih Akan diundang Pras Teguh Si cu Sabar dulu Aku liat anginnya dulu Gimana gitu Gak apa-apa Kalo gak jadi Kalo gak jadi Kon diserang Aku diserang Aku gak undang Aku yang diserang Hei temen-temen Jawaku Aku tuh bergaul Dengan siapa saja Dengan timur oke Dengan jawa oke Cuma kan belum kenalan lama Kenapa bisa Sampai ada Pak Guyuban ya pe Sobat ANP itu Iya Itu awalnya Gak tau mas Pras Kayak mungkin dia Nyeletuk gitu loh Iya Penontonnya dinamain Sobat ANP ANP Iya gitu Makanya Nyarbu Titik kumpul Waktu itu Betul Dia sesumbar Sobat ANP ini Militanya kayak OI Memang luar biasa sih Terus Lutfi nya Yang kecil tuh mas Itu kan masih SD Kelas 6 Masih SD Iya Lu ngepot kok Iya ngepot Dia ngerokok juga Gitu Itu kan mau Sampai undang Di desa itu Gempar mas Pras Gempar ya Ada yang bikin konten Orang tuanya Lutfi Dikontenin Di vlog gimana ini Lutfi mau masuk Titik kumpul Apa Yang kejar setoran Kejar setoran Desa dukung Gitu-gitu Kata orang tuanya Iya udah berharap Sampai orang tuanya berharap Berharap Kalo gak sekolah gimana Ya gak apa-apa Yang penting Banyak mas Pras Ini Ini kan OI udah kejauhan ya Sampai orang tuanya ya Aku kancet di beban ya Bajikan Ya wes Gak apa-apa Dari sekarang nih Aku bilang Sudah saatnya kayaknya ya Lutfi ANP Salam dulu sama bosnya Bentar Salam dulu Kita undang dia ya Nah wes Oke Mari Belas komen ini Sampai 4 ribu Temen-temen Kalo gak sampai 4 ribu Gak tahu Tapi ngundangnya di Kejar setoran Disini Nanti dulu Apalagi di Kelas Aku mau doang Mampil tersebut Karena mau gua Nih Terima kasih mas Pras Ini dia pek Cobain dulu pek Nah ini dia Gue cobain dulu ABC kopi susu gula arennya Ini pek Yang enak pek Setia nemenin gua Jagain Dari pagi Sampai malem Apalagi Kalo bukan ABC kopi susu Gula aren Nah sekalian deh Gua juga mau Ngasih tau Buat para PW kawan Kalo lu Mau cari temen Untuk nemenin Aktivitas lu Sehari-hari Pas banget nih Ada yang baru Yaitu ABC kopi susu Gula aren Gula aren asli Mantep Kopi susunya Yeay Keren Begitu pek Tapi emang seger Betul Seger kan Seger mas Pras Sampai liquid ku aja Ku bikin rasa kopi loh pek Sekalian nyelam air Mas Pras Lanjut ya Lanjut mas Pras Lutfi Tapi ini mas Pras Harus di info lagi Kemarin mau dicekal ini KPAI atau apa itu Yang anak dibawah umur Gak boleh di vlog Gitu Andi itu disamperin Orang dinas Sempet begitu Gara-gara Lutfi kan SD toh Direkam-rekam terus Oh itu gak boleh ya pek Gak boleh mas Pras Oh Gitu Sudah ada begitu Sudah ada begitu Nah aku nanti aja pek Ngeundangnya Gagal Gagal Tapi gak apa-apa lah ya Kita undang lah nanti Pas momennya ada Hari Alviansa Pasti sekarang nonton Paling seneng loh Hari Alviansa Temen-temen Ada fakta baru Tentang Nopek Dia baru abis tunangan Abis tunangan Sama pacarnya Yulia Lorena Luar biasa Betul mas Pras Kenapa memilih Akhirnya Untuk menikah Ini nih Pengen mencoba ini mas Pras Apa Hal baru mas Pras Menikah gitu Karena saya juga sayang gitu Menikah aja lah Gitu Ini Kamu pacaran udah berapa lama pek? Pacaran baru setahun mas Pras Langsung nikah Langsung dikunci Sama Yuliana Lorena Ini ya Dikunci Nopek Gak boleh kemana-mana Sama ke bablas Bablasan juga sih Luar biasa loh Aku tuh baru Kayak tahun kemarin Kita ngobrol sama Nopek ya Dia bilang Gak ada kepikiran Gak ada mas Pras Kamu bilang disitu disini kan Waktu tuh Gak ada mas Pras Wah ntar aja lah Setahun kemudian Menikah mas Pras Sama ini Ngeliat abang-abang Kalo udah menikah tuh Materinya ada terus Saya kan udah kosong mas Pras Sama tau Premis-premis Berdatangan Nah itu temen-temen Hati-hati ya Kalo diajak nikah itu Dia nyari premis Emang iya sih pek Banyak pek Banyak mas Pras Banyak Saya liat Bang Rio Kalo stand up bahas istrinya Urannya keluar mas Pras Betul Aku tuh nonton dia Stand up tuh kayak Orang ngajak berantem pek Gila banyak ya Aku juga sebenernya Materi-materi stand up ku Tentang anak ku Istri ku tuh Banyak Banyak pek Banyak mas Pras Langsung bikin anak Atau gimana pek Abis nikah pek Pengennya mas Pras Langsung ya Umur berapa sekarang Umur 27 Tapi dia lebih tua mas Pras Oh berapa tahun Dia 29 kalo gak salah Beda 2 tahun 2 tahun Gak apa-apa Gak apa-apa Biasa Si Sadik tau ya Sadik Sadik HH Nah itu juga Tua 2 tahun diatasnya Ceweknya mas Pras Iya ceweknya Gak apa-apa tuh Santai aja Aman dia Cuma ini mas Pras Katanya Mendekati hari H Pernikahan itu Ada aja halangannya Kau sudah terasa Saya kemarin ngomong ke temen-temen Alhamdulillah aman-aman aja Oh sampe sekarang aman-aman aja Eh ternyata belum Apa Ada aja Saya nulis materi mas Pras Buat Menjadi dewasa tau Saya tulis premis mantan Itu Ngamuk mas Pras Kamu masih kepercayaan mantan kamu Gitu mas Pras Aduh Gimana Sama kayak istriku Cuk Temen-temen Ini si Ayu lagi di As Kreatif ini nonton Emang iya mantan tuh Cuk Sensi pasti Sensi mas Iya Gak boleh gitu Hati-hati Waduh Kayaknya Setelah 2 tahun 3 tahun Udah sering ketemu Konfirmu Kayaknya udah biasa Aduh Aduh Iya mas awal-awal Susah Kalo bahas-bahas mantan Iya mas Pras Iya karena dia juga Mau punya show temen-temen Namanya shownya apa Menjadi dewasa Menjadi dewasa Iya gitu Tapi ini mas Pras Sampai sekarang Saya belum ada apa-apa mas Pras Materi Materi kosong Nama shownya sudah ada Itu dari mas Ube Nama show juga dari orang Dari orang Saya tuh pengen istirahat dulu mas Pras Nonton Nantai gitu Pengennya gitu Mas Ube ngomong Kamu harus nancepin gendera Sekali lagi spesial Biar Tahun depan Nyantai gak apa-apa Iya karena mungkin tahun depan kan Kamu merit kapan kira-kira Tahun ini mas Pras Bulan depan Di mana Cuk Di Belora mas Pras Belora Belora Jawa Tengah Belora tuh Jawa Tengah Jawa Tengah Gitu Jawa Tengah Perbatasan Jawa Timur Undangan tuh udah tengah Ada gak Apa mas Pras Undangan buat gue ada gak Kejauhan mas Pras Jangan mas Pras Itu jauh mas Pras Kalau Jakarta Arief dateng gak Mas Arief saya ngomong Mas Arief ini terlalu jauh mas Arief Jangan Terus Arief bilang Kayaknya ngeyel Nah Kalau Arief ngeyel Apalagi aku Dateng ya Undang ya Mas Pras Di Belora ya Di Belora ya Berapa jam dari sini Mas Pras Dari sini Sepuluh jam mas Pras Wah ya gak bisa dateng Alhamdulillah Jangan jauh Ke Surabaya aja Dua belas jam ya Eh lapan jam Surabaya Surabaya lapan jam Lapan jam Kalau gak Gak berhenti Lapan jam Aku dateng lah Sama Arief di Belora Mau lias aku Jauh mas Pras Kapan lagi loh aku Berarti kamu ntar Pake kemen-kemen Yang susumu keliatan loh Iya mas Itu unik dari Jawa tuh Gak apa-apa Gak apa-apa Aku dateng Keluarga sebulan depan ya Pek ya Ini tayang kapan ya Kira-kira ya Minggu ini Oh langsung Berarti ya bener Bulan depan Mas Pras Isin mas Pras Jangan mas Pras Kena full youtuber Full youtuber itu Aku kemarin Lamaran aja Kamera ngepung aja dulu Ini infotainment man Kulot channel Dian Kucing Andi Gitu Youtuber-youtuber Disa mas Pras Di kemung Kulot channel Dian Kucing Andi Sayro ngapa Keluarga Zaki Lek Damis Lek Damis Dimas Zainal Ada lagi disini Blotong family Blotong 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 family Ini berarti keluarga Dia Kayak gen Halilintar Versi Cakupan Daerah ya Luar biasa Gak papa loh Aku dateng Gapan lagi Ntar kita juga bawa Tua kreasi lah ya Siapa tau Has kreatif juga mau dateng Kan ngambil liputan Buat di Instagram Gak papa Biar ada yang kualiti Tapi pek Kalau sudah menikah Tinggal dimana Di Blora atau di Jakarta Baiknya ini Di Jakarta sama Di Madiun Gunta Ganti Mas Pras Kalau misalnya ada kerjaan Di Madiun Oh emang Pergi refreshmu tuh Di kampung ya Di kampung mas Pras Karena sambil ini Melihat gerak-gerak Pak E Pak E sekarang gimana pek Full senyum Mulai gudain cewek gak Oh enggak Tujuh puluhan ya Ada temenku namanya Hari Otong Hari Otong tau Bercandain mas Pras Pakku Masa gak nikah lagi pak Hari Otong lagi Dijawab lambimu Orang laki berduka ya Ditawarin Nekah lagi Tapi kan calon istrimu ini Kan jurnalis ya Iya mas Pras Dimana MNC atau dimana Ainews Di Ainews Ini bukan jurnalis ini Campers Kameramen Oh campers Campers Oh cocok lah ya Kalau mau bikin konten Pas banget kamu nyarinya Pinter ya Kerjaan kamu apa Campers Oh pas Biasanya kuantitinya Bercandakan sendiri tuh Sekarang udah ada yang berkampir Gokil loh P Ngo P ini jauh sekali Pesat sekali 2 tahun ini ya P Dan jujur Sebenernya kita sama-sama ini ya P Iya mas Pras Oh naik aku juga begitu Iya mas Pras Baru beli mobil juga Iya mas Pras Yang biasanya naik online terus Terus sekarang sudah Bisa nyetir berarti P Bisa Belajar cepat mas Pras Cuma itu Apa ya Ini mas Pras Kaget mas Pras Orang miskin punya duit Aneh-ane mas Pras Itu mobil itu beli kes itu Ya Allah Kalau tak pikir-pikir ngapain tak beli ya Berapa beli waktu itu 650 mas Pras 650 juta Iya itu pertama kali aku masuk dealer Dan mobil itu yang kutunjuk Langsung beli gitu Setres Karena langsung suka sama mobil itu Langsung suka mas Pras SRV ya CRV Prestis mas Pras Itu Ketololanku mas Pras Pas sampai rumah itu Ya Allah ini mahal ini Ngapain tak beli gitu Harusnya beliin tanah gitu Ya Allah gitu Dan perawatannya ya mas Pras Bensinnya boros gitu-gitu Iya itu berapa ya 2.500 Atau berapa itu Cukup gede itu Ya Allah pengeluaranku Belang-belang-belang itu Kalau ke Madiun berapa duitnya itu P Apanya mas Pras Ingat gak bensinnya Bensin itu ngisi pokoknya Sampai 2 kali mas Pras Sini Madiun Sampai 2 kali Padahal berangkatok itu Ya iyalah Wih tapi jauh juga ya P Jauh mas Pras Sampai 2 kali ya P 2 kali tapi kalau Belum tol Belum Belum Makan Oh iya ya Belum anak-anak didikmu yang lain Iya Mas Pras Pasti Kalau masih single tuh Anak didiknya banyak Banyak Kalau sudah menikah Lebih banyak lagi Nah itu saya harus ngobrol Biar bisa bertahan Gila loh Nopek ini perjalanan dari Susah dulu Iya mas Pras Aku dapet kabar dulu tuh Saking susahnya pernah Mengut-mengut duit di jalan katanya Betul mas Pras Itu serius Serius mas Pras Di Surabaya gitu Gimana ceritanya Kamu nyari uang di jalan tuh kan Sepersikian persen Kamu bisa menemukan uang Udah buntu Di otakku Mas Agusti Allah Nggak ngasih ini Ini mas Pras Ini ya Begini Begitu Begitu Lohana Surabaya tuh gudek Saya tuh sampe gusik Ada tapi nemu Nggak nemu mas Pras Capai aku Ya Allah Udah buntu Penghasilan nggak ada Gitu Apalagi coba lah Tapi sekarang uang yang ngejarmu Alhamdulillah mas Pras Untuk tahun ini Tahun depan kan belum tau Iya Betul ya Beg Takut juga nih Namanya juga seniman swasta Kayak kita ya Beg Makanya ini aku Abisnya podcast terus Ini mulai jalan lagi ya Kerja lagi Oke buat teman-teman Podcast terlain Silahkan rangkum Pembicaraan kita Ditanyakan lagi aja Betul Saya tahu Ancuannya ke Pras teguh kan Terkali saja Sampai dia bosan Dia nolak Berarti pertanyaan Sudah 10 kali Kata mas Pras Kalau podcast bosan Pertanyaan itu terus Wah aku malah freestyle Merem bisa jawab Iya Kalau udah pertanyaan gitu Sudah di luar kepala Blah 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 Tapi nggak apa-apa Habis ini mas Habis PWK pertama kan Undangan podcast itu banyak Pertanyaannya sama Dari sini Ngepil koplo Nopek Nge Nopek takut naik pesawat Nge Ya Allah Abis ini pertanyaannya Bins of Java ini Luar biasa loh Kita ada STMJ ya Kita ada STMJ Subscriber tanya Mari jawab Gila udah lama Gue nggak Pas-nya sekenceng ini Di PWK Nih Edwin underscore 1 P Apa jawaban lu Ketika Bapak minta Traktor ke Pak Jokowi Hah Kapan ini Pak 2017 Waktu Indosiar Suca Kan aku telpon Pak Mau minta apa Ke Maesok Imah Nggak leh Mintain traktor aja Ke Pak Jokowi Tapi Kan nggak juri Gimana Jurinya kan Bang Radit Maesok Imah Kenapa Pak Jokowi Nah ini Pakku ini Selutukannya gitu Mas Bras Ini kan aku masuk Nominasi Komika terfavorit Komika terfavorit Di Ainews ya Iya Ainews Aku kan ngomong Pak aku Ditelepon Cing Abdel Masuk komika terfavorit Nanti leh Cing Abdel amplopono Disuruh ngeamplopi Cing Abdel udah kaya loh Nggak papa diamplopi Kapan itu Pemilihannya 27 Mas Bras 27 27 Nah silahkan langsung Di vote teman-teman ya Pilih 0P Ada siapa aja Ada Bang Abdur Bang Hawi Wah teman-teman Kesemua Aku itu Titik kumpul Titik kumpul Mas Bras Aku kan ini Happy-happy gitu Seru-seruan Ali Akbar kan bikin dulu Saya masuk nominasi Terus aku ngikutin Semua orang Jawa Nyerang Ali Akbar Nyerang Oh iya Ya kayak Komen Sobat ANP ke titik kumpul itu Oh dibles terus Semua postingan teman-teman Kan aku C5 Di komen C5 semua Ali upload apa Yang nggak berhubungan C5 Gitu Tapi nggak apa-apa lah Kayaknya Sudah tahunnya Nopek lah Buat ngangkat piala itu Tapi kan ngawur itu Nggak apa-apa C5 Ini kan Prince of Java Dengan dia bikin video gitu Semua sejawa ini loh Akan memilihmu Kalau sempat nggak menang Hati-hati Aynius Didatengin Petani Aynius menurang pake lure Hati-hati Aynius Tapi ini yang diminta waktu itu ya Ini apa namanya Profilnya aneh Lu bawa mobil Ngefak-ngefak gitu ya Hati-hati loh Kelakaan loh Begitu Geser Dari Tesar Zaki Apakah setelah menikah Akan meninggalkan Kos deret P Wih Bagus nih pertanyaannya Karena kamu bilang cuma di Jakarta Tinggalnya dimana Nah itu belum tau mas Pras Tapi kos deret Nggak ditinggalin Nggak ditinggalin Sekarang ada ini Temen nih Mas Topa sama Barok Oh Topa Ikut kan Iya mas Topa Ngopi di bawah Ngopi di bawah Kenapa nggak dibawa ke atas pe Saya kan sungkanan mas Pras Ini sungkanan Sungkanan mas Pras Bawa lah ke atas Anu jangan Jangan nanti ngeliat aku Ampun-ampun ke mas Pras Soalnya aku telat Makanya nggak dibawa loh Anjir Gitu Tetap mas Pras di kos deret Oh berarti tetap nyawa disitu Iya kamar masih Karena itu sudah sejarah kamu ya Iya Karena aku Apa namanya Masih butuh temen-temen itu Belajarku disitu ya mas Pras Iya 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 Pokoknya aku Kalau dari desa ke kos deret Langsung ini Energi Mas-mas nyetrum mas Pras Iya iya Memang ketinggalan Gitu Setiap hari harus gerak Terus ya Mas Pras Gokil Ya kos deret ini legend lah buat nope Karena perjalanannya dari situ Tapi untuk Menikah dan Begini di kos deret tuh Loh kemarin aja itunya jatuh-jatuh Kasi liat ya Apalagi kalau begitu Boom Boom Tapi dimana kira-kira Tinggalnya pe Nah itu belum tau mas Pras Kemarin nyari-nyari itu Mahal-mahal ya mas Pras Rumah Jakarta gak masuk akal ya Loh kan emang Iya Jangan samain dengan Madiun dong Kecil-kecil mas Pras Segini wu eme mas Pras Eten ini Jakarta Ya Allah M2M tuh udah Ya paling kemana Segini lah Iya mas Pras Ya Allah Sewa dulu aja pe Sewa dulu mas Pras Kayaknya Ya begitulah Aku pun juga begitu Ya udahlah sewa dulu aja Nanti Karena itu kan rumah pakem Aku pun masih bingung Maksudnya Apakah aku bangun rumah disini Atau aku bangun rumah di Padang Wah Iya ya Iya kan Kepikiran itu kan Kalo udah bangun disini Berarti ya sudah Ntar nafas terakhir Bisa-bisa kita di Jakarta Lahir Padang Meninggal Depak Banyak juga ya Bener Ngontra aja lah Bener Meninggal di sarangnya Ular kobra Ripal ceria Gus Noppe cerita waktu Dikunciin di kamar mandi Lupa mas Pras Siapa ini gak tau Ini apa ini Gak ada ini Orangnya ceria Tapi foto profilnya Foto profilnya ceria Masih segedegoan juga yang nanya Tau dari mana dia Banyak kayaknya dia dikunciin temen-temen ya Ya sir Muklas Sip Muklas Liat di muka-mukanya Perindo sih Muklas Di muka-mukanya Perindo sih Mas Noppe PIE pendapatmu tentang youtuber-youtuber Kenonger Kenongerjo 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 Desaku itu mas Iya Sing bertumpu padamu Iya mas Pras Nah itu kan Belum selesai juga tadi tuh Yang kamu jawab Bener-bener mereka tuh Pacuannya adalah kamu Pacuannya mas Pras Gara-gara kamu nge-vlog kan Nge-vlog Paling gampang tau itu Iya Sehari bisa nge-upload 3 Iya gitu Paling banyak berapa Pek? 8 dulu Sehari 8 Besoknya tipes Upload lagi Gitu Capek tapi mas Pras Capek ya Gak capek tapi Dengan adanya temen-temen ini Kayak diterusin loh Gitu-gitu Cuma awal-awal juga sempet ada keselnya Orang apa-apa Di vlog Apa-apa di vlog Oh kamu ya Agak gimana gitu Iya Awal Ku bikinin konten Judul Ku bikinin Terus 3 konten Populer video Pokoknya video paling populer Ada punya mas Pras Habis itu ini Nge-vlog terus Aku pulang dari Jakarta Pengen di istirahat Langsung di vlog Diconcong gitu Aku pernah ngumpat mas Pras Dan Cok Orang kesel Kok bisa direkam terus Gak dipotong Dimasukin Aku diujat orang Udah Sombong Tapi luar biasa Waktu tahun kemarin Kita ngobrol disini Kan dia emang pengen Kuantitinya Begitu kan Dan terbukti Kamu sekarang bisa ngajarin Temen-temen begitu Iya mas Pras Itu salah satu yang bikin Kamu naik kan pek Iya mas Pras Video-video itu Video-video itu Salah satu Sekarang rezekinya mereka Mas Pras Alhamdulillah Rezekinya mereka Banyak itu Sampai katanya pek Yang youtuber-youtuber itu Sampai ada Geng-gengan juga sekarang Geng-gengan mas Pras Nah itu gimana kamu tuh Aku dapet dari Arief Alviansa Iya geng-gengan Karena sudah mulai banyak Youtubernya Jadi sudah ada yang Wah kalau ada dia Jangan keluarin kamera Iya Nah kita bikin diam aja Aku merasa Kerasanya itu ini mas Pras Aku pulang aku bikin konten Temen-temenku ini kan Udah nge-vlog semua tau Iya Kok gak seceria awal-awal Udah beda Oh energinya disimpen Buat konten masing-masing ya Gitu Mereka mengiyakan Gitu mas Pras Pokoknya orang Kalau diconcong Yang lain Itu gak semangat Tapi kalau di kontennya Sendiri semangat Terus akhirnya geng-gengan Yang tua sama yang muda Geng-gengan Andi itu Punya geng sendiri Punya geng sendiri Terus yang tua Punya geng sendiri gitu Keras Akhirnya Aku bikinin konten aja Masing-masing Kamu roasting dia Dia roasting itu Buaper Buaper Tapi itu kan yang bikin rame Jadi luar biasa Tapi Tapi gak apa-apa ya temen-temen Nah youtuber-youtuber Apa pro Kenongorjo Kenongorjo Gitu tetap semangat terus Aku Merhatiin loh Walaupun gara-gara Nopek dan Arief Alviansah Tentunya Sahabatku Arek Cilik itu Itu yang selalu ngenalinku Ini yang kenalin nih R-C-SJ Kero-kocok Kero-kocok Iya gitu Mas Lutfi Luar biasa itu Tapi Dengan kita ngomongin vlog-vlog itu ya Udah jarang bareng Livi sekarang Jarang mas Karena Livi kan di luar negeri tau Oh Livi di luar negeri sekarang Dimana? Sama Di Sydney kalo gak Mana itu Kan mau sekolah apa gitu dia Sama waktu itu terakhirnya Pokoknya Mbak Wedo udah mulai cemburu mas Gitu Nona sudah mulai cemburu Semburu Karena mau aku tanya dia langsung ngomong sendiri Makanya aku tuh mikir Ini ada kecemburuan gak ya? Cemburuan mas Cemburu dia? Cemburu apalagi kan komen orang di Youtube kan Provokator semua Iya pasti Cocok nih Cocok nih Cocok nih Daripada sama itu Badi gituin Badi ngan Netizen jahat banget Anjir Anu apa Mbak Wedo ini ya Julian ya Iya iya Itu pernah aku Tadi yang komen Itu calonnya apa? Budenya Gitu-gitu Ngenain mental Ngenain mental Pertanyaan mental kena ya? Mental kena Padahal orang-orang gak tau perasaan Iya iya Kenapa kamu pilih dia? Iya gitu mas Kenapa kamu pilih si Lorena? Mbak apa tadi? Mbak Wedo Mbak Wedo Kenapa? Lorena Pilih Lorena Karena ini Apa? Merasa nyaman ya mas Tiba-tiba ke dia aja paling nyaman Dia aja harus Kalau mau nyari yang lain Kayaknya enggak lah Ini aja Tapi itu mas Instagram sekarang kayak katalog mas Cewek cantik semua mas Godan ya Allah Bener lah Itu aku setuju loh Aku sampe Tanya ke Apa-apa Caranya setia gimana Bahaya juga Tapi pengen aku Pengen belajar gitu mas Iya Iya Sembari berjalan lah Berjalan mas Tapi kukuhkan hatimu bener Ingin menghidupi wanita ini Siapa mas Kalau lihat-lihat Instagram kan cuma lihat Cuma lihat Itu biasa Iya Ya kecuali lihat Pencet Pesat Pesat-pesat Nah itu agak bahaya Bahaya Karena akan keterusan Mentok ditampol kehidupan Biasanya begitu Kukuhkan aja hatinya Memang Begitulah Mau nikah biduan nyanyi yang di upload Goyang makin seser Bener loh Biduan-biduan Jawa ini Bener gak bisa nyekip kita Biasa kita slide-slide kan Apa sih Apa sih Gak bisa loh Beberapa ini ku tuh ada Ada di eksplor ku tuh ada beberapa yang begitu Karena Biasanya kalau kita tonton itu terus Kan isinya itu ya temen-temennya Jadinya Gue tuh jadinya si Ai tuh pernah marah Kok isinya biduan semua Aku gak tau loh Siapa itu Emang Kira itulah Instagram Gak apa-apa pe Hati-hati kalau liat Explore-explore pe Pake Instagram yang lain Gak apa-apa Kalau aku biasanya Ngeliatnya pake Instagram Selendam Pita Aku juga ada Ada yang lain Gue sih buka-bukain aja ya Ya buka-buka lah Ada lah Sedikit-sedikit Gak apa-apa Biar nambahin Hormon kita tau Buat istri kita juga kan Masya Allah Bener Geser Capek rahang Capek Lujur banget ya Tercapek ini bro Wala gue langsung sakit aja udah lama Aduh Pernah belajar ilmu Jawa gak Mas P Kalau belum terus ada kesempatan belajar mau gak Belajar ilmu Jawa ke apa ya Gak tau mas Ilmu Jawa kayaknya ilmu-ilmu Jawa Kuno gitu Iya kayaknya begitu lah Rawarontek Nah Begitu-gitu Gak ada Gak ada Gak ada mas Aku lurus Aku yang malah Waktu di kos diri itu Ngerasain mas Aku Lupa kalau aku orang Jawa Tapi kira aku anak kos Ya kan anak kos Jawa Lupa mas Kelupaan Kelupaan Ternyata pas makku meninggal Baru sadar aku orang Jawa Ada pemandian Kelupaan Ada selamatan bancaan mas Terus kalau nikah Woton dihitung Kelupaan itu Oh iya Woton dihitung Nah Wotonku sama pasanganku itu dicocokin Hasilnya itu Padu gejak Yang mana itu Berantem terus mas Padu gejak Padu gejak Hasilnya berantem terus Ya aku terabas mas Terabas Maju terus Iya ya Jawa tuh banyak lah Peraturannya Blah blah Tapi kan dengan ilmu Ma'e Siapa tau diturunin ke kamu Bisa nyewa orang Siapa itu tadi yang belum sembuh Lekimin Malah kedinginan Nah gimana rasanya duet Sama Denny Caknan Mas Nopet Dan lagunya viral Bakal ada lagu baru lagi Gak setelah ini Nah gimana tuh Mau ada lagu baru lagi Itu feed Berapa penonton waktu itu pek Di Youtube nya mas Denny 1,7 mas Karena Banyak juga itu Buat lagu itu banyak pek Iya Mas Denny upload apapun Viral mas Jadi itu saya yang ini Ikut Ke seret gitu Itu kamu nyanyi atau gimana pek Nyanyi Waktu itu kan aku ngomong Nggak usah mas Ini sampein bawa aja Nggak usah ini harus sama kamu Nyanyi juga Keren nyanyi Mau gak mau Nyanyi pek Dia auto tone Auto tone gitu Lagumu emang beberapa Kan ada yang rame juga pek Yang ketintang itu Iya Emang prince of java Dia ini luar biasa Mas Ras Tapi abis ini gak tau Kalau mau bikin lagi Atau enggak gak tau Yang pasti kan bikin show dulu Bikin show dulu Mas Ras Iya kan Apa namanya Menjadi dewasa mas Ras Nah kira-kira Biar orang Apa penasaran Dengan materi-materinya Kan menjadi dewasa Di pikiran orang Sudah pasti ada Perjalanan hidup Menjadi dewasa Apakah bener Ini mas Ras Sejatinya susah Mas Ras Berat mas Ras Berat sejatinya dewasa Tanggung jawab Komitmen Terus Apa ya Asasnya banyak Kan selama ini kan aku Anak-anak Di kasih gitu gak aku buat Mas Ras Iya Ya Allah Berat pokoknya dewasa Tournya berapa kota 11 kota mas Ras Di Jawa 11 kota Iya Wih katanya ABC kopi susu gularin Mau masuk juga di show mo Wih Iya mas Ras Ya fitnah aja dulu Masuk lah Lumayan minimal di Jakarta Iya Iya Mayan be Maci loh Mas Ras Masuk loh lumayan 11 kota 11 kota mas Ras Jawa Jawa Di Jawa Timur Jawa Tengah Sama finalnya Jakarta Nyoba Mas Ras Wih banyak kota berarti di Jawa Hampir semuanya Kamu sikat ya Nggak juga Kota-kota gede 5 kota gede lah 5 kota gede Malang, Surabaya, Jogja, Semarang, Solo Sisanya ya kayak Madiun, Kediri, Pekalongan, Bojanegoro Sama satu laki Apa ya Jakarta Oh Jember Jember kota pertama Kota pertama Jember Wih siap-siap Jember ya Terus final Jakarta Jakarta Mas Ras Wih Nah sebelumnya juga tour Pek Sebelumnya ya Iya apa sih nama show kamu Nopek Nopian Tour Iya kan dia yang kasih bus Iya Ini pake bus lagi Nggak tau Pokoknya semua masuk bet Mas Ras Semuanya masuk bet Dia ini menghamba ya temen-temen Silahkan dicari ya Instagramnya Ubet Nah itulah otak dari dia sebenernya Itu dalangku Iya dalang itu dia Dalang Karena waktu itu tua kreasi juga pengen bikinin acara buat Nopek Yang gue samperin siapa Ubet Ubet Nanya ke Ubet Iya ini Nopon bertiga sama Arief Ini orang Gemas Gak paham aku Gak paham aku Pokoknya aku takut Bikin kan Gitu Jalan aja pokoknya Sebelas kota ya Kenapa tidak ke Sumatra Ya Kota Gede lainnya Kalimantan Makassar gitu Gak berani mas Aku kan udah Pernah nyoba stand up di luar Jawa Gak lucu mas Mati aku Oh iya Dia rantau perapat pernah Itu medan 8 jam lagi kesana Wah Diturunin Rantau perapat medan situ Aku pun orang Sumatera Agak takut juga Iya mas Aku Stand up disitu Diturunin or mas Gak berbapasanya Diturunin Disidang mas Oh iya Itu langsung Ini kena mental Oh kena Beneran itu terjadi Beneran mas Lagi stand up Iya Tor Royal Rumble Suca dulu kan selesai Langsung tor kami Suca 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 Dirantau perapat diturunin or mas Terus didudukin di suatu ruangan gitu Aku Maksud apa mas gitu Stand up gini Langsung diem Diem mas Kacau juga ya Itu orang Sumatera Terus kamu ngomong Gemas Gemas gitu Iya pokoknya Gak tau mas Panik tau pokoknya Kepalaku Itu yang bikin kamu Mental down Mental down Terus di Medan Juga kurang Berarti emang Kuatnya di Jawa Menurutku Jakarta Itu juga berat mas Benarkah itu temen-temen Coba di komen deh Temen-temen Apakah siapa tau Anak-anak dari Sumatera Juga pengen melihat Penampilanmu secara langsung Padahal jujur temen-temen Memang dia Print of Java Jadi kita ketika Nonton Noppe Ya jadikan lah Diri kita tuh Seperti orang Jawa juga Aku juga mikir gitu Makanya aku Gampang berbaur ya Misalnya aku main Sama Ari Kritik Aku merasakan diriku tuh Adalah timur Iya Gue orang Kupang Orang Kupang Gue ngerasanya Aksa Seorang Kupang Kalau ketemu sama Arief Ya gue ngerasanya Jadi orang Surabaya Udah jual pentol juga Kayaknya aku Gitu Cobalah komen temen-temen ya Geser Cerita sedikit Waktu jadi headliner Stand up fest Sama gimana rasanya Sefrekuensi Sama Habib Jafar Dari Aufa Kau Ya itu kan jadi headliner ya Tadi kita sudah bahas Juga awalnya Gimana perasaanmu Pe Apa mas Nutup acara malam itu Panik mas Sepanik-paniknya Aku tiap Nonton orang Itu kan aku nonton terus Dalam hatiku harusnya ini Apalagi nonton Bangki Harusnya bangki Terus nonton sampean Harusnya mas Kenapa saya gitu Sampai Ya Allah ini selamat gak Selamat gak gitu Akhirnya Itu perasaan dia tuh Selalu tidak pernah Mendahulukan Gue ini akan pecah nih Selalu memberikan Ekspetasi terendah Pas sudah di atas panggung Meledak Meledak apa mas Belipet sih Belipet ya Luar biasa tapi Emang sudah sepantasnya Kalau menjadi headliner Di malam itu Menunggu AT ya AT kan ngomong Saya siap headliner Pengen aku liat AT Belipet gak sih Ditatangin ya Gue juga gitu lah Dia kan dari Dari Jambore toh Dari Jambore Harusnya gue headliner nih Kemarin juga begitu Harusnya gue headliner Tapi pecah Pecah banget loh dia Kita lihat Jambore Tahun besok Harus AT headlinernya Kita lihat Apakah kamu mampu Melawan ketakutan Gak susah loh Makanya sih Pakai topi terus Pakai topi terus ya Kemarin gue kasih tau ya Besok kalau ada panggung gede gitu Pehe Topi dicopot Soalnya Keliatannya cuma mulut ngomong deh Ayo-ayo-ayo Dia pakai topi loh Iya kan Kayak orang Kayak preman Marah-marah Udah Semoga ya Ricandra Gusnope Gimana kelanjutannya Desa yang diancam Gak dapet bantuan Gara-gara Gusnope Speak up itu Bener gak Aneh ini Nggak Nggak juga mas Nggak ada ini ya Nggak ada Ini berita hoax Aman Hoax Tolong dong Ricandra Itu headsetnya dilepas dulu Baru ngetik gitu ya Baru ngetik Bahaya ini Tolong ya Geser aja lah Geser Erramen Gus Apa perbedaan Uribmu setelah Mak tinah Gak ada Bagus Apa Kalau aku dulu ya Aku balikin ke aku dulu Setelah ibuku gak ada Aku merasa punya power yang gede Nggak tau Ya aku kehilangan Tapi di satu sisi Aku punya kayak Aku harus bisa banggain Ibuku yang dia ingin Apa yang dia inginkan Harus ku capai Gitu Jadi Aku kehilangan Tapi satu sisi kayak Makin sayang sama istri Sama anak-anak Dan sama keluarga yang lain Kalau kamu Untuk sementara ini Ini mas Ras Masih down Masih ya Proses Kembali Karena Kosong sekosong-kosongnya Aku makin kosong ya Makin hampa gitu Tiba-tiba Kayak ingat ya Lakunya pengen ini ya Mak aku datang di mimpi Yang gak datang-datang ya Gitu Belum datang-datang Belum datang-datang Aku pengen tau dia itu Mau ngomong apa yang terakhir itu loh Kayak Kan dia kejat-kejat terus melek tau Oh itu kepikiran terus sama kamu Kepikiran Ini mau ngomong apa ini Berarti waktu Mau liwat itu Kamu ada di sampingnya Iya aku bisikin La ilaha ilallah Sebelum itu kan Waktu masih Masih melek tau Aku la ilaha ilallah terus Aku kan sempat ngomong Jujur leh La ilaha ilallah Wes Wes Sama nama Tapi mental masih down Untuk sekarang ya Gak apa-apa Dibangkitkan lagi Kita mulai lah dari PWK ini Dan job-jobmu yang lain Semangat loh Terima sih Mas Pras Aku juga liat kamu sekarang Sudah jadi BA salah satu minuman Iya kan Bagus pe perjalanan Jangan down pe Bikin pak leh lah Bikin seneng gitu Siap Mas Pras Bismillah Mas Pras Iya Sekarang sendiri berarti disitu pe Siapa? Iya Suaminya Matina siapa? Kamu manggilnya? Pak Pir Pak E Pak E Pak Pirno Pak Pirno Superno Superno Kata Mas Firza ini Adeknya Staterno Bona Superno Adeknya Staterno Lucu banget Keluarga besar Ahas Kedungdoro Firza balasnya Eh tapi Firza lagi di Jakarta loh temen-temen Gak diundang dia ke PWK dari dulu loh gitu Sumpah ya gue gak ada masalah dengan MLI ya Diundang aja gak apa-apa Itu Ya pe Menurutku semangat lagi lah pe Bismillahirrahmanirrahman Gaskan pe Ya sir Bang udah Test drive dulu Belum menikah Pertanyaannya loh Aneh banget Ini orang mau menikah Ditanya-tanya gitu Yowes lah Gak asap terus Aneh nih orang nih Aneh ya kacau-kacau Geser Pernah dibully pas sekolah gak bang Tidak menarik Tidak menarik Sudah tidak menarik lagi bully-bully Sudah 2 tahun saya ini Lu pernah dibully gak Sudah tidak menarik Sudah biasa aja Maskernya dibuka Mangannya mas Bang gimana rasanya dijauhi sama Livi Nih Ada juga orang merasa Livi menjauhin kamu Gak ada ya Gak aman mas ras Aman Persahabatan aman Persahabatan aman Gokil Masih cecetan Masih cecetan Eh enggak juga sih Lucu banget Sempancing 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 Lorena kita becana semua Lorena Di belakang kamera tadi ya Cerita tentang Lorena ya bagaimana dia pengen menikahinya Ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan disini Karena itu bener-bener perasaan Rasaan luar biasa Tapi cecetan Enggak ada ya Enggak ada Enggak ada Enggak ada Alhamdulillah ada Enggak ada Enggak ada aman Udah Amin Tunggu tangan teman-teman Waduh Fe Akhirnya main kesini Terima kasih banyak Terima kasih mas ras Maaf mas ras Enggak apa-apa Santai lah Telat Enggak apa-apa Asal pecah loh Luar biasa loh Tetap blunder itu Iya Tetap blunder Kecuali tadi dateng setengah enam Pas disini Ya gitu lah mas ras Aku yang pusing bangsa Kom Emang ada 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 Enggak tapi di BWK Mas asik semua Asik mas ras Betul Ini ada baju dari Mas kreatif juga Buat nopek Terima kasih mas ras Ya dulu kan gak ada baju kan Belum cetak Sekarang sudah dicetak teman-teman Jadi belinya Langsung disini nih Di Tokoyanti Teman-teman ya Langsung disini Ada baju dari PWK Dan juga baju maling Masih dijual kan juga kok teman-teman Terus juga Kita punya program baru Silahkan ditonton teman-teman Namanya 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 Arief Didu Apa namanya Bapak-bapak emang gitu Bapak-bapak emang gitu Ini gue ceritakan ya Sedikit tentang kontennya Kenapa menarik menurut gue Ini sekalian Godoknya juga sama gue Kok ya teman-teman ya Jadi itu tentang Seorang bapak-bapak Yang akan Menservis Semua cerita Dari orang yang dateng Dan kalau seandainya Kalian ngasih masukan Silahkan langsung disitu Teman-teman ya Tayangnya kapan? Tayangnya? Hari Kamis Hari Kamis PWK kan hari Minggu Awalnya kan sempet hari Kamis Kita sempet dua kali Seminggu kan Ternyata editornya Tipes Setelah 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 ditelusuri Ternyata dua hari Dia nge Dua episode Buat seminggu tuh Nggak kuat teman-teman Dan kita pun belum percaya Dengan editor lain Selain Dewi Tepuk tangan buat Dewi dong Terus juga ada juga yang bilang Kalau editor Editor ini Dia editor juga Hah? Bukan Dewi doang Lu juga editor? Masa lu editor? Lu bukan marketing Lu tuh Congkrongan lu tuh Nggak cocok jadi editor Marketing Itu tuh Oke teman-teman Dan juga teman-teman Gue klarifikasi lagi Editor PWK Dengan editor Tua Kreasi Itu beda teman-teman Walaupun kadang sering Cet-cetan Untuk cara-cara Dan lain-lain Gitu Yang kalau di Tua Kreasi Namanya Rehan Kalau disini Dewi Sama Siapa nama lu? Ari Ari Teman-teman Ari Lu ngedit PWK juga Yang episode mana ya? Oh belum Ya jangan lah Oke teman-teman Dan satu lagi Kalau seandainya kalian nongkrong Jangan lupa minumnya ABC Kopi Susu Gula Aren Teman-teman ya Ini langsung kita minum Sekarang gue habisin aja lah Segeranet nih Seger banget ya pek ya Makanya pek Kita bisa ngobrol panjang Gara-gara Ini pek Terima kasih semuanya Terima kasih Nope Luar biasa Nope Senang sekali loh hari ini Beratangan Nope Sampai bertemu lagi Dan semoga Turnya sukses Amin Mas Ras Terima kasih Sebelas kotanya Jangan lupa Eh buat yang kota pertama Hari apa? Tanggal berapa? 4 November Eh 5 November Mas Ras 5 November ya? Tiketnya beli dimana pek? Tiketnya di link bio saya Mas Ras Di bio Instagram Langsung aja ke situ ya teman-teman Gus Nope akan mengadakan Tur yang bernama Menjadi Dewasa Menjadi Dewasa 11 kota Sejawa dan final Jakarta sudah dapet tanggal? Jakarta terakhir 10 Desember 10 Desember teman-teman Sampai bertemu lagi Di PWK selanjutnya Jangan lupa subscribe Like dan share Dan komen siapa lagi Yang harus kita undang Gus Nope ini Setiap uploadan apapun Selalu ditanyain orang Gus Nope kapan? Gus Nope kapan? Kalau bisa Gus Nope setiap episode Kehabisan tuh Nah gak bisa co Gak bisa Saya tahu Anda yang cinta sekali Dengan Prince of Java ini Tapi kan tidak semua orang Jawa yang harus ngobrol disini kan Ada orang Sumatra Kalimantan Ada Arief Brata Banyak ada Arief Rating men juga Semoga kita juga Gue yang paling pengen Gue undang tuh Ebel Ebel Ya Silahkan mention aja teman-teman Bel men di PWK dong Terima kasih Sampai bertemu lagi Di PWK selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Warma 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 Terima kasih.